Bayangan darah jelib 7. Hati Lao Tian Hao terperanjat dan marah. Walaupun dia sama sekali tidak bermaksud menyakiti Tian Ao Xiang Jin, malah sebaliknya ingin menggunakannya untuk menghadapi So Beng Hiat In, namun dalam keadaan begini ia pun tidak dapat bersabar lagi. Katanya dengan kasar, saya mengatakan ilmu Xiang Jin sangat tinggi, apakah salah perkataan itu? Tian Ao Xiang Jin tertawa terbahak-bahak, perkataan itu tidak salah, cuma ketika aku membunuh seorang Hiyan In palsu, kau berkata begitu. Bukankah itu menjadi suatu ejekan? Lao Tian Hao sama sekali tidak menduga bahwa Tian Ao Xiang Jin yang sangat tersohor dan berilmu sangat tinggi itu, namun bertabiat berteletel. Lalu ia pun turut menjadi berangasan, kakinya mundur setindak, tangannya memegang gagang pedangnya katanya, Kalau begitu, malah aku harus mengatakan ilmu silatmu tidak becus, kau baru, ucapan itu belum habis, terdengar Tian Ao Xiang Jin telah berteriak sekali. Kim besi dalam tangannya itu telah melayang menghantam kepala Lao Tian Hao. Angin yang timbul karena pukulan Kim besinya itu sangat dasyat sekali, hingga memaksa Lao Hang dan adik-adiknya mundur. Dan angin itu menggetar senar Kim, sekejap saja terdengar suara Kring, Kring dan Deng, Deng berbunyi terus-menerus bercampur dengan deruan angin dasyat tadi, seakan ada seseorang yang sedang masuk di bawah deruan angin, dan menunjukkan jurusnya itu hebat dan aneh sekali. Walaupun Lao Tian Hao telah menekan gagang pedangnya, tapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa Tian Ao Xiang Jin bisa lantas menyerangnya. Ketika ia sadar, Kim besi hampir menghantam batok kepalanya. Buru-buru ia memendekan tubuhnya, dan pada saat inilah pedang panjangnya berbunyi dan telah terhunus dari sangkurnya, lalu dikerahkannya tenaganya. Terdengar suara ces, pedangnya mulai main. Setelah itu suara ces, ces terus berlangsung, dalam sekejap saja tenaga pedangnya telah menjadi hebat sekali, kilatan pedangnya berkilau-kilauan menerjang ke atas. Pukulan Kim besi Tian Ao Xiang Jin seakan segumpal awan hitam sedangkan tenaga pedang Lao Tian Hao bagai sebuah halilintar di tengah-tengah awan hitam. Dalam sekelebatan saja terdengar suara kering, kering, kering tiga kali. Pedang panjang itu telah mengenai Kim besi tiga kali. Setelah tiga suara kering itu berlalu, tiba-tiba Lao Tian Hao memutar tubuhnya berputar keluar, setelah tubuhnya berputar keluar baru ia berdiri tegak. Tian Ao Xiang Jin berteriak, bagus tubuhnya mendesak, Kim besinya pun telah menyapu lagi. Kali inilah Lao Tian Hao telah bersiaga, tidak kewalahan seperti tadi. Tangannya bergoyang, satu jurusan angjit secen, matahari merah termenam di ufuk barat, pedang panjangnya melayang ke atas lalu ke bawah, dengan cepat sekali membuat setengah lingkaran. Ujung pedangnya melayang dar di atas terus menyambar leher Tian Ao Xiang Jin. Jurus pedang ini boleh dikatakan sangat pedas. Andai kata Tian Ao Xiang Jin tertusuk pedang Lao Tian Hao, nyawanya tentu saja akan melayang. Tapi kalau Lao Tian Hao kena pukulan besi Kim Tian Ao Xiang Jin, ia pun tidak dapat hidup. Kini Lao Tian Hao tidak bermaksud mau mengadu jiwa dengan Tian Ao Xiang Jin. Dalam keadaan begini, ia menggunakan jurus itu hanyalah untuk menghentikan serangan Tian Ao Xiang Jin. Kalau membicarakan soal ilmu silat, Lao Tian Hao tidak mungkin berada di atas Tian Ao Xiang Jin, tetapi jurusnya angjit secen ini adalah suatu ilmu yang sukar sekali melukiskan kedalamannya, ditambah lagi dengan tenaga LWEK-nya. Walaupun ujung pedang itu masih berjarak jauh dari sasarannya, tetap tenaga pedangnya telah tiba dulu. Tian Ao Xiang Jin tiba-tiba merasakan ada sebuah haliran dingin yang menyerang lehernya dengan mendadak, hatinya menjadi sangat terperanjat. Dalam sekejap saja ia mundur dengan tiba-tiba, tentu saja serangan Kim besinya pun turut mundur. Lao Tian Hao melihat lawannya mundur, ia pun tidak menyerang lagi lalu berdiri dengan memegang pedangnya seraya berkata, Xiang Jin, musuh kita hampir tiba, apakah kita masih mau saling hantam? Tian Ao Xiang Jin berdiri mematung, tidak bersuara. Ketika Lao Tian Hao belum dapat merabah apakah? Tian Ao Xiang Jin masih mau saling hantam atau tidak, tiba. Tiba dari tempat tidak jauh mengelun sebuah suara yang sangat jelas, silat kamu berdua sangat menakjubkan, hingga melebarkan pandangan mataku, kalian berdua berilmu sangat tinggi, kenapa masih mau meniru orang biasa yang suka. Rebut-rebutan. Tadi ketika Lao Tian Hao dan Tian Ao Xiang Jin berhantam, hati mereka masing-masing telah mengetahui ilmu lawan tidak dapat diremahkan dan tidak boleh diabaikan, harus memusatkan seluruh konsentrasi, itu tidak perlu dikatakan lagi. Lao Hang dan adik-adiknya pada merasa sangat terperanjat. Mereka sama sekali tidak memperhatikan siapa yang telah datang itu. Ketika orang itu membuka suara, semua orang menjadi terperanjat. Reaksi Tian Ao Xiang Jin yang paling cepat, walaupun sepasang matanya buta tapit telah membalikan tubuhnya, mengangkat kim besinya melindungi tubuhnya. Orang-orang lainnya pada melihat memandang ke depan, dan melihat sesosok bayangan kurus setengah baya sedang berdiri di bawah pohon. Orang setengah baya itu mengenakan pakaian yang berwarna hijau, yang melambai-lambai ditiup angin, membuat orang yang melihatnya merasa bahwa dia adalah seorang suci. Wajahnya. Serius, membuat orang merasa hormat melihatnya. Tetapi kini wajahnya diliputi dengan kesedihan, di tubuhnya tidak bersenjata apa-apa. Yang aneh adalah di dalamnya tergenggam sebuah pisau buntung, pisau itu tipis kurus, rupanya pisau liyap, daun pohon liu, yang biasa digunakan oleh kaum wanita, sedangkan orang ini adalah seorang lelaki. Kenapa ia menggenggam sebuah pisau liyap, bukankah hal ini sangat mengherankan? Tetapi itu adalah perasaan Lau Hang dan launan belaka. Lau Wia dan Lau Yohang berdua hampir saja menjadi pingsan ketika melihat pisau liyap yang buntung itu. Lau Yohang telah terhuyung terjatuh ke atas tanah ketika dikebas oleh lengan jubah Tian Au Xiang Jin di luar tembok tadi. Waktu itu Tian Au Xiang Jin tidak bermaksud untuk membunuh orang, maka ia tidak menggunakan tenaga dalamnya. Kalau tidak biarpun ada sepuluh Lau Yohang, pasti telah binasa semuanya. Lau Yohang merangkak hingga ke depan pintu dan telah kaget berkali-kali, hampir saja ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kini, begitu melihat liyap yang telah hilang ujungnya itu, kedua lututnya telah menjadi lemas, hampir saja terkulai di atas tanah. Malah Lau Yohang lebih gagah daripada kakaknya, walau dalam hatinya pun merasa sangat terperanjat melihat keadaan Lau Yohang yang kurang beres, tiba-tiba terkulai di atas tanah, pasti membangkitkan perasaan curiga pada orang-orang lain. Maka buru-buru ia mencekal dengan Lau Yohang dan menahannya sekuat tenaga supaya tidak terjatuh. Mereka berdua tadinya memang berdiri berdampingan, maka tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Lau Tian Hao masih tetap berdiri tidak bergerak, matanya yang tajam itu telah menyapu tubuh orang setengah baya berkali-kali. Dilihatnya orang yang berdiri itu walaupun bermuka murung, seakan dalam hatinya ada sesuatu hal yang memilukan hatinya, tapi wajahnya berwibawa dan gagah. Sekali pandang Lau Tian Hao telah tahu bahwa orang itu ahli silat yang tinggi. Tetapi untuk sesaat Lau Tian Hao tidak dapat menerka asal usul orang. Ia terus memandang orang itu sambil terus tersenyum pahit dalam hatinya, karena dalam satu hari ini saja, kesukaran yang dihadapinya sudah cukup banyak dan ia tidak mau menyakiti siapa-siapa lagi. Maka ia berkata dengan tegas, saya dengan sahabat ini, karena sedikit salah paham lalu berantam hingga ditertawakan Anda. Semoga Anda tidak turut campur dan berlalulah. Ucapannya cukup ramah, tapi ia telah mengusir tamunya. Namun orang setengah baya itu tidak marah, tapi ilmu silat kamu berdua hebat sekali, maka saya mau tidak mau berhenti melihatnya. Di sepanjang jalan S.Y.A. selalu mendengar orang-orang pada menyebut-nyebut nama Lau Tian Hao, saya kira Anda pastilah Lau Toa Hiap itu. Lau Tian Hao hanya menginginkan orang itu cepat-cepat berlalu, maka ia membuka suara lantas mengusir tamu itu. Tapi tidak diduganya, bukan saja tidak pergi, malah telah menyebutkan namanya. Biasanya Lau Tian Hao pasti merasa sangat gembira karena dengan demikian ia telah menambah seorang kawan lagi. Tapi kini ia lebih suka berbuat sebaliknya. Ia hanya berkata dingin, saya memang si Lau, dan nama besar kamu. Apakah saya boleh tahu? Orang setengah baya itu menghela nafas. Ia tidak menyebutkan siapa dirinya, hanya berkata, nama Lau Toa Hiap tenar di mana-mana. Betul saja berilmu sangat tinggi, andai kata saya tidak ada urusan yang penting, tentu saya senang minta petunjuk. Lau Tian Hao berkata dingin, rupanya Anda masih ada keperluan, silahkan saja. Orang itu membalikan tubuhnya ingin melanjutkan perjalannya. Baru saja ia melangkah setengah tindak, ia telah membalikan kembali tubuhnya, Lau Toa Hiap. Tadi saya dengar Lau Toa Hiap mengatakan ada musuh besar. Saya kira musuh besar yang disebut Toa Hiap itu pastilah sebuah setan iblis yang sangat hebat. Kalau saya dapat dipakai, saya takkan menolak. Hati Lau Tian Hao telah mengomel, kenapa di dunia ini ada orang yang bertele-tele seperti dia ini? Tetapi orang itu baik hati. Andai kata ia betul dimarahi, jangan-jangan ia akan menjadi musuh lagi. Maka ia menahan marahnya dan berkata dengan sabar, bukan pula musuh yang maha besar, saya sendiri dapat menghadapinya. Silahkan saja Anda berlalu. Oh, kata orang setengah baya itu, lalu ia membalikan tubuhnya dengan pelan. Ketika ia membalikan tubuhnya, kebetulan berpapasan pandangan Lau Yohang dan Lau Yohang berdua. Tiba-tiba ia tertegun dan pandangannya berhenti di tubuh Lau Yohang. Ih, katanya, Siouko, kakak kecil, ini siapa namamu? Boleh kasih tahu. Lau Tian Hao bersusah payah menunggu orang itu mau pergi, tiba-tiba orang gitu bertanya lagi pada Lau Yohang. Kalau begini terus, kapan ia baru bisa pergi? Lalu katanya dengan tidak sabar, dia adalah anakku, tentu Anda juga mengenalinya. Buat apa bertanya lagi? Andai kata orang lain, kalau bukan ngeloyor pergi pastilah marah. Tapi orang setengah itu tidak. Ia hanya berkata, Oh, rupanya anak Anda. Ia berkata sambil tak henti-hentinya memandang Lau Yohang. Hati Lau Yohang bergidik dipandang orang dengan care begitu dan tidak dapat bersuara. Terpaksa Lau Wilie yang bertanya, Eh, buat apa kamu melihatnya terus? Aku melihat paras muka Lau Kong Chu ini persis dengan apa yang diuraikan seorang yang hampir putus nyawanya maka aku memandangnya agak banyak. Hati Lau Wilie berdetak, katanya, apa yang kau ocehkan di sini? Orang setengah bayah itu geleng-geleng kepala dengan pelan-pelan tetapi sepasang matanya masih tetap memandang pada Lau Yohang. Katanya, bukan sembarangan ngoceh, orang yang diuraikan oleh orang yang hampir mati itu ialah berwajah cerah, mukanya agak pucat, umurnya sekitar dua puluhan, di atas alis kirinya ada sebuah bintikan merah, bibirnya tipis, bukankah kesemuanya itu sama dengan wajahnya? Orang setengah bayah itu berkata sambil mengulurkan tangannya menunjuk-nunjuk ke muka Lau Yohang, setiap kali ia menunjuk ke arah Lau Yohang, daging di muka Lau Yohang turut bergoyang-goyang. Lau Wilie yang berada di sampingnya itu pun sangat kaget hingga tidak dapat berkata apa-apa. Lau Hang yang paling berangasan, ia dulu yang tidak sabar, bentaknya, orang ini rupanya gila. Orang setengah bayah itu menghela nafas, menyodorkan tangannya, lalu pelan-pelan membalikan tubuhnya, dan berkata pada Lau Hong, Toa Kou Niyo, kau tahu orang hampir mati itu siapa? Amarah Lau Hang telah memuncak lagi, katanya, biar nenek moyang kau pun bukan urusan aku. Kau masih belum mau pergi? Lau Tian Hao yang berdiri di sebelah itu pun sudah melotot, dalam keadaan ini, siapa saja akan angkat kaki seribu. Orang setengah bayah itu malah betul-betul seekor ular berkulit lembut, bukan saja ia tidak pergi, malah ia geleng-geleng kepala, dia bukan nenek moyangku, kau salah terka. Ia, matinya sangat menyedihkan. Lau Hang dan Lau Tian Hao melihat orang setengah bayah itu terus ngoceh tak habis-habisnya, seakan bukan. Sungguh-sungguh tapi bukan pula main-main. Tampangnya seperti seorang jago silat dari rimba persilatan, tapi ucapannya seperti ucapan bajingan, sungguh tidak dapat menduganya dari mana orang ini. Siap-siap mengusirnya dengan kekerasan, amarah dalam hatinya pun telah memuncak. Tiba-tiba mendengar ucapan terakhir orang itu matinya sangat menyedihkan hatinya tak tertahan lagi bergidik. Karena ketika orang setengah bayah itu mengucapkan perkataan itu, nadanya sangat menyeramkan, membuat bulu roma orang yang mendengarnya berdiri. Lau Tian Hao adalah seorang jago silat yang berpengalaman, pengetahuannya luas. Ia telah dapat merasakan persoalan itu agak lain, karena hati seseorang kalau bukan betul-betul menerima suatu pukulan yang sangat hebat, sekali-kali tidak mungkin berkata dengan suara yang sangat menyeramkan itu. Lalu Lau Tian Hao melangkah setindak, siapa anda yang telah mati? Orang setengah bayah itu menengadahkan mukanya yang sangat murung, hari demi hari aku membesarkannya, Coba kau bilang, siapa dia itu? Lau Tian Hao menganggup, kalau begitu, dia anakmu? Orang setengah bayah itu berkata dengan nada pahit, ya, hari demi hari aku pelihara dia. Selama 20 tahun kalau dia sakit, atau kulitnya pecah sedikit, hatiku sangat sedih. Kini ia telah mati, matinya sangat menyedihkan. Hati Lau Tian Hao ingin mengusir orang itu lebih cepat lebih baik, namun ia tahu, kalau ia ingin orang yang seperti permenkarat itu segera pergi ia harus menggunakan sedikit akal. Maka ia berkata dengan sabar, Betul, di dunia ini tidak ada hal yang lebih sedih lagi daripada kepala putih mengantarkan kepala hitam. Tapi anak anda telah mati dan tidak mungkin hidup kembali, apa gunanya kau cerita di hadapan kami? Tiba-tiba orang setengah bayah itu tertawa dengan suara yang sangat tajam, kalau tidak memang aku sudah harus pergi, sebelum anakku mati, ia telah bertemu dengan aku dan napasnya belum putus. Lalu ia menguraikan orang yang membunuhnya, katanya, orang yang membunuhnya itu adalah sepasang muda-mudi, seperti kakak beradik, rupa pemuda itu persis seperti Siao Ko ini. Sebelum sempat mengatakan rupa pemudi itu, napasnya telah putus. Ha, ha, memang hal-hal di dunia ini sangat kebetulan sekali, bukankah begitu? Pertanyaan yang terakhir ini, sekali lagi mengagetkan orang-orang yang berada di situ. Lao Tian Hao berpaling memandang Tian Au Xiang Jin, dilihatnya Tian Au Xiang Jin telah duduk di bawah pohon dengan tenang, seakan tidak mau turut campur dengan persoalan yang terjadi di hadapannya. Lalu Lao Tian Hao berpaling kembali, Apa maksud perkataan Anda ini? Orang setengah bayak itu berkata, Waktu itu aku berpikir di mana aku harus mencari orang itu. Anakku mati konyol, dendam ini pasti tidak terbalas. Siapa tahu ketika aku sampai di sini, kebetulan sekali aku menemuinya. Orang setengah bayak itu berkata panjang lebar, Tapi tiba-tiba ucapannya berbalik terus menganggap Lao Yohang adalah pembunuh anaknya. Lao Hong dengar sampai di sini, Ia tidak dapat bersabar lagi, Bentaknya, Sialan anak kau mati apa hubungannya dengan orang lain, Malah kau datang kemari sembarangan memfitnah orang. Kalau kau tidak pergi lagi, Pasti aku membuat kau tidak dapat bergerak lagi. Orang setengah bayak itu melirik pada Lao Hong dengan pandangan hina. Betapa berangasannya sifat Lao Hong, Mana ia dapat menahannya? Tidak menunggu orang gitu berkata lagi, Ia telah membentak, Memendekan tubuhnya. Hurd tangannya telah menghantam ke depan. Bagi Lao Hong itu adalah sangat ramah karena ia tidak menggunakan senjata. Tubuh orang setengah bayak itu masih tetap tidak bergerak, Dalam sekejap saja boom. Pukulan tangan Lao Hong itu tepat mengenai dada orang setengah bayak itu, Suara yang timbul seperti suaranya gendang kulit sapi. Pukulan tangan Lao Hong itu, ketika hampir menyentuh dada orang setengah bayak itu, Ia telah merasakan tenaga dalamnya telah menembus ke dalam tubuh orang setengah bayak itu. Walaupun suara itu kedengarannya agak aneh, Tapi lawannya pasti akan roboh ke tanah. Betul saja, Tepat seperti apa yang diduganya, Setelah menerima pukulannya, Orang setengah bayak itu terhuyung-huyung ke belakang. Setelah mundur tiga tindak baru berhenti. Tiba-tiba tubuhnya berbalik, Cepat sekali telah berada di hadapan Lao Yohang. Kini ia menghadapi Lao Yohang dengan punggungnya, Tetapi tiba-tiba ia mengulurkan tangannya berbalik menyambar dada Lao Yohang, Kelima jarinya bagai sebuah kaitan, Dan telah mencengkeram dada Lao Yohang. Perubahan itu sungguh di luar dugaan orang-orang di situ. Dengan dadanya tercengkeram, Lao Yohang merintih-rintih. Titik dua aku, Aku, ia baru mengucapkan dua kali aku, Orang setengah bayak itu telah menggoyangkan tangannya mengangkat Lao Yohang ke hadapannya. Kini kebetulan sekali Lao Tian Hao telah menyerang dengan pedang yang terhunus, Tiba-tiba Lao Yohang terseret di hadapan orang setengah bayak itu. Kalau pedang panjang Lao Tian Hao ditusukan terus, Nyawa Lao Yohang pasti melayang. Untung ilmu silat Lao Tian Hao sangat tinggi, Ia dapat menahan pedangnya tepat pada waktunya, Tapi ujung pedang itu hanya berjarak 2-3 inci dari punggung Lao Yohang. Melihat wajah orang setengah bayak itu, Seakan tidak terjadi apa-apa. Ia mencengkeram dada Lao Yohang, Kelima, Jarinya telah masuk ke dalam daging Lao Yohang. Tapi kini suara yang dikeluarkannya itu menjadi sangat lunak sekali. Berkata orang setengah bayak itu, Kau yang melakukannya, Ya? Kau sendiri tahu, Kau yang melakukan perbuatan itu, Ya? Lao Yohang terasa dadanya ditekan oleh suatu tenaga yang sangat dasyat. Hampir saja ia tidak dapat menarik napas, Taruhlah ia mau bicara namun sangat sulit diucapkannya. Apalagi ia sangat kaget, Sungguh ia tidak dapat berkata apa-apa. Ia hanya berteriak dalam tenggorokannya, Entah apa yang harus dilakukannya, Kaki dan tangannya terus menari-nari, Lucu sekali tampangnya itu. Setelah Lao Tian Hao menahan serangan pedangnya, Tiba-tiba tubuhnya memiring. Ujung pedangnya telah menuding tenggorokan orang setengah bayak itu, Tetapi orang setengah bayak itu masih saja menganggap sepi, Seakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia terus bertanya pada Lao Yohang, Kau yang melakukannya, Ya? Kak ini, Kau tidak perlu akui lagi. Lao Tian Hao berteriak, Tangannya diulurkannya lagi, Ujung pedang itu telah menyentuh tenggorokan orang setengah bayak itu, Hingga membuat kulit orang setengah bayak itu terbenam sedikit ke dalam lalu Lao Tian Hao berteriak. Titik dua lekas lepaskan. Orang setengah bayak itu menengadahkan kepalanya, Lalu geleng-geleng kepalanya. Andai kata lehernya tidak bergerak, Walaupun ujung pedang Lao Tian Hao telah menyentuh kulit lehernya, Tapi ia takkan luka. Kini ia geleng-geleng kepalanya, Lehernya bergoyang ke kanan dan ke kiri, Lalu kulitnya tergores mengeluarkan darah. Namun orang setengah bayak itu masih tetap seakan tidak merasakan apa-apa, Katanya, Kau suruh aku lepaskan. Ha, ha, kau kira kau menudingkan ujung pedang itu pada leherku, Lalu aku bisa Lepaskan. Terus terangku katakan, Biarpun kau menindah kepalaku dengan sebuah gunung, Aku pun takkan lepaskan. Ujung pedang Lao Tian Hao telah maju lagi, Dan sedikit masuk ke daging, Darahnya telah menetes keluar. Bentak Lao Tian Hao, Kalau kau masih tidak lepaskan, Aku takkan berlaku sungkan lagi. Tenaga yang digunakannya di atas pedang itu adalah ilmu berpuluh-puluh tahun, Dan kini pedang itu telah masuk ke daging lawannya sedikit. Dalam pikirannya, Hidup mati lawannya adalah suatu hal sekelebatan saja. Orang setengah baya itu berkata dengan perlahan, Aku tidak lepaskan, Kau pun tidak dapat mematikan aku. Lao Tian Hao tertegun, Entah apa maksudnya orang setengah baya itu berkata demikian. Terdengar suara krok, Kepala orang itu telah memanjang ke atas. Ketika kepalanya memanjang ke atas, Kepalanya telah meninggi sekali lipat, Lehernya pun menjadi kurus. Lehernya mengurus, Pedang yang tadinya menancap sedikit di dagingnya kini tidak lagi menyentuh lehernya. Perubahan ini, Boleh dikatakan sama sekali tidak pernah diduga oleh Lao Tian Hao. Ketika Lao Tian Hao tertegun, Orang setengah baya itu telah melesat dengan mengapit Lao Yohang. Sementara itu bukan saja Lao Tian Hao, Bahkan Tian Ao Xiang Jin pun berdiri dengan tiba-tiba. Itu berarti walaupun ia tak dapat melihat tapi dalam sekejap saja ia pun telah mengetahui perubahan antara Lao Tian Hao dengan orang setengah baya itu, dan tahu apa yang telah terjadi dan sangat kagum atas kepandayan luar biasa dari orang setengah baya itu. Tubuh Lao Tian Hao berputar lagi, Cez, Pedang telah menyerang kembali. Orang setengah baya itu menggoyangkan tangannya dan mengangkat tubuh Lao Yohang untuk menahan serangan pedang Lao Tian Hao. Lao Tian Hao melancarkan serangannya bagaikan kilat, ser-ser-ser-ser, Dalam sekejap saja ia telah menyerang empat kali. Namun keempat serangan itu, walaupun serangannya sangat keras, tapi setelah ditarik kembali di tengah jalan. Itu karena disebabkan setiap kali ia menyerang, orang setengah baya itu selalu menangkisnya dengan tubuh Lao Yohang hingga memaksa Lao Tian Hao mau tidak mau menarik kembali serangannya. Setelah menyerang empat kali, Lao Tian Hao tahu, dalam keadaan begitu, andai kata mau menjaga Lao Yohang, ia takkan mendapat keuntungan sedikitpun, maka dalam hatinya sangat terperanjat dan marah. Lalu mengacungkan tangannya, kamu masih tinggal diam saja? Dari tadi Lao Hang sudah mau turun tangan, tapi karena serangan Lao Tian Hao terlalu cepat, ia tidak ada kesempatan untuk menyerang. Mendengar teriakan Lao Tian Hao itu, ia dulu yang telah menyerang dengan pedangnya. Tetapi baru mau turun tangan, orang setengah baya itu berteriak. Tubuhnya telah terangkat ke atas dengan Lao Yohang masih tetap terapit, di atas udara setinggi dua tombak itu, tubuhnya terus berputar seperti sebuah roda. Dalam sekejap saja ia telah berada sejauh enam tujuh tombak. Gerakan ai itu cepat sekali, tidak ada orang yang dapat menandinginya. Baru jatuh di tanah, tubuhnya telah terbang kembali hingga membingungkan orang yang melihatnya. Ketika Lao Tian Hao menjadi tenang dan ingin menguber, dalam sekejap itulah orang setengah baya telah berada sejauh belasan tombak dengan membawa Lao Yohang. Lao Tian Hao berteriak panjang, mau kabur kemana? Tubuhnya beranjak ingin menguber, tetapi baru melangkah setindak. Tian Au Xiang Jin telah berkata dengan dingin, sudahlah, jangan diuber. Kau takkan dapat mengubernya. Lao Tian Hao membentak marah, apa katamu? Perkataan Tian Au Xiang Jin lebih dingin lagi, ia mendehem, itulah ilmu mengentengkan tubuh Impan Bang Li, awan bergulung sepuluh li, yang sangat tinggi dari pulau Lem Hai Tian Yin. Kau tidak tahu. Begitu mendengar ucapan Tian Au Xiang Jin, Lao Tian Hao terpaku. Dan kini, orang setengah baya itu telah hilang dengan membawa Lao Yohang. Lao Tian Hao berdiri mematung. Impan Bang Li dari pulau Tian Yin. Kalau begitu, orang itu adalah Tian Yin Tao Chu, pemilik pulau Tian Yin. Tidak disangka pengetahuanmu sangat sempit. Tian Yin Tao Chu telah berusia lebih dari seratus tahun, itu adalah anaknya. Tiba-tiba Lao Tian Hao menghempaskan kakinya, dan berpaling pada Lao Rui Ye. Tadinya ia ingin marah pada Lao Rui Ye, karena Lao Yohang dan Lao Rui Ye berdua selalu bermain sama-sama. Andai kata Lao Yohang berbuat kejahatan, Lao Rui Ye pasti tahu. Tetapi ketika ia membalikan tubuhnya, melihat Lao Rui Ye telah mundur dengan diam-diam. Ltw membentak, mau apa kau? Lao Rui Ye telah mundur sampai ke sudut jalan, mendengar bentakan Lao Tian Hao. Ia mempercepat langkahnya, sekejap saja telah lenyap. Lao Tian Hao membentak, berhenti suaranya itu menggeledek, jangankan di sudut itu, biar sejauh satu lip pun orang masih dapat mendengarnya. Tetapi rupanya Lao Rui Ye tidak mendengar perkataan ayahnya lagi, karena ketika Lao Tian Hao memburu. Sampai ke sudut jalan itu, ia tidak lagi melihat Lao Rui Ye. Dalam sekejap ini, hati Lao Tian Hao menjadi sangat kacau balau. Berdiri di sudut jalan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, bahkan ketika Lao Hang menghampirinya dan memanggil-manggilnya, ia pun tidak mendengar panggilan Lao Hang itu. Dan pada saat ini Lao Rui Ye telah berlari beberapa tombak dengan mati-matian. Ia terus berlari sejauh lima enam li baru berhenti, napasnya terengah-engah. Sekelilingnya sunyi sekali, kecuali dia sendiri, tidak ada orang lain lagi. Wajahnya menjadi normal kembali dengan pelan-pelan. Dilihatnya di bagian timur terdapat hutan belantara. Ia berpikir dalam hatinya, lebih baik bersembunyi dulu di situ, tetapi sesampai di situ, apakah ada tempat untuknya bersembunyi, ia tidak dapat memastikannya. Lao Rui Ye berlari ke timur menuju hutan. Sesampai di hutan itu, dilihatnya pohon tinggi-tinggi, udaranya pun menjadi agak lembab, dan hatinya merasa agak aman sedikit. Ia bersandar di bawah pohon beristirahat sebentar, baru memikirkan bagaimana harusnya. Katakan saja ia telah dapat kabur dari rumahnya tapi apakah ia dapat mengelak dari kejaran So Beng Hiat-in. Lao Rui pun meraskan, orang yang mau dicari So Beng Hiat-in belum tentu dirinya, tetapi orang setengah baya yang membawa pergi Lao Yohang itu, cepat atau lambat pasti tahu Lao Yohang bukan berbuat sendirin. Ia pun turut andil, apakah dirinya akan dapat lolos? Makin pikir, hatinya makin bergidik. Terasa bersembunyi di hutan ia pun kurang aman, lalu ia manjat ke atas pohon, hingga tubuhnya tertutup rapat di dedaunan yang lebat, baru ia dapat menghela nafas. Lalu terpikir lagi, ia tidak dapat begitu saja seterusnya, jadi harus bagaimana? Di atas sana, ia terus merobek-robek daun tapi ia tak dapat memikirkan apa dayanya. Ketika hatinya merasa gusar, tiba-tiba dari atas pohon di seberangnya mengelun suara tertawa. Hai hai, setelah sampai ke tempat yang dirasakan paling aman, lalu terdengar suara tertawa itu dengan mendadak, membuat hatinya menjadi sangat terperanjat. Buru-buru ia menengadah menari dari mana datangnya suara itu. Suara itu kedengarannya tidak begitu jauh, kira-kira hanya berjarak satu tombak, tapi karena daun-daun di situ sangat lebatnya, hingga ia tak dapat melihat siapa orangnya yang tertawa itu. Hati Laluie bergidik, hingga tak berani bernapas keras. Berselang sesaat, tidak terjadi apa-apa lagi. Laluie mengumpat dalam hatinya, suara tadi, kebanyakan bukan suara ketawa orang, siapa tahu karena perasaannya terlalu tegang maka kalau ada sedikit suara saja, lantas curiga. Berpikir sampai di sini, harinya agak menjadi lega. Tiba-tiba suara hai hai itu telah mengalun lagi. Kali ini kedengarannya lebih dekat lagi dari tadi. Dalam sekejap saja, bulu Roman Lawie pada berdiri. Terasa ada aliran dingin menjalar dari kepalanya turun ke bawah, sekujur tubuh bagai sebatang es, membeku tak dapat bergerak lagi. Karena sejak suara tertawa pertama tadi mengalun ke telinganya, ia terus memusatkan perhatiannya memandang ke depan, sementara itu boleh dikataan sedikit suara pun tidak ada. Tetapi suara tertawa yang kedua kali sampai ke telinganya, suara itu telah mendekat lagi. Siapa yang dapat berjalan di atas pohon dan tidak menimbulkan sedikit suara pun? Memang hati Lawie lagi ketakutan, dan bercuriga, kini tentu saja hatinya lebih kaget lagi dan kepalanya menjadi kaku. Berselang sesaat, baru ia dapat menghela nafas, dan bertanya dengan susah payah, siapa? Tetapi tidak ada orang yang menjawab pertanyaannya itu. Hati Lawie tahu, dua kali berturut-turut, ia takkan mungkin salah dengar. Maka ia bertanya lagi dengan mengeraskan suaranya, siapa? Sekali ini, pertanyaannya itu ada reaksinya. Itu adalah sebuah suara yang aneh dan ditarik panjang-panjang, aku. Suara itu sangat tidak sedap didengar, tak tertahan lagi tubuhnya mengkerut. Tadinya suara itu mengalun dari jarak lima-enam tombak, tapi daun pohon sangat sekali, maka tidak dapat melihat orangnya. Kini ia menggesarkan tubuhnya sedikit, dan cabang di mana ia berdiri itu bergoyang ke bawah. Pada saat cabang itu bergoyang ke bawah, ia telah melihat seseorang di hadapannya. Orang itu berjongkok di atas sebuah dahan, bagai seekor monyet, sepasang matanya berputar-putar memancarkan sinar. Yang aneh dan sangat menyilaukan. Begitu pandang, hatinya menjadi lebih kaget lagi. Cabang itu melambung lagi, dan tertutup kembali oleh daun-daun. Melihat orang itu begitu dekat darinya, lauwiya sangat terperanjat. Buru-buru ia menekan gagang pedangnya bertanya, siapa kau? Orang itu menarik lagi suaranya menjadi panjang, aku ialah aku, lalu sambungnya seperti menyanyi tapi bukan menyanyi, aku adalah nenek moyang dari raja-raja, aku adalah saudaranya Giamong, raja neraka. Hati lauwiya berdetak-detak. Ia mengumpat dalam hatinya, orang ini bicara sampai seperti seorang gila, tingkah lakunya sukar ditebak, lebih-lebih cepat pergi dari situ. Tiba-tiba ia memiringkan tubuhnya, mengumpulkan tenaga murninya melompat ke bawah. Ia melompat dari ketinggian dua tiba tombak, ketika sampai di atas tanah, terjatuh dan menggelinding ke depan. Tapi ia tidak berhenti, kedua tangannya menekan ke tanah, tubuhnya terangkat dan melayang sejauh 7-8 tombak sampai di belakang sebatang pohon. Ia memandang ke depan, dilihatnya tidak ada orang yang mengubernya, lalu menghela nafas. Ia berpikir tidak boleh ada kejadian apa-apa lagi, rupanya. Bersembunyi dalam hutan ini, bukanlah suatu akal yang baik, lebih baik pergi ke tempat yang jauh. Lauwiya membalikan tubuhnya berlari lagi, tak lama kemudian telah keluar hutan itu. Ia sengaja mencari jalan kecil yang sangat sunyi, terus berlari sejauh 6-7 li baru berhenti. Baru ia duduk, dikirnya ia telah aman sama sekali, siapa tahu dari belakangnya telah mengelun lagi suara tertawa hai hai. Suara hai hai itu seakan sebuah pedang tajam menusuk Lauwiye, hingga membuat Lauwiye melompat berdiri. Membali tubuhnya, dilihatnya seorang kurus yang berpakaian aneh sekali, sepasang matanya lebar bersinar-sinar berdiri di belakangnya. Lauwiye menarik nafas, kau, kau terus mengikuti aku dari belakang? Orang itu tertawa lagi, ya, aku terus berada di belakangmu. Lauwiye mundur setindak, kini ia berhadapan dengan orang itu, dan rasa takutnya telah berkurang tidak seperti tadi lagi. Lalu pelan-pelan menjadi tenang, siapa kau? Orang itu membuka mulutnya, terlihat giginya panjang-panjang dan tajam-tajam, sangat mengerikan orang. Bukankah telah ku katakan tadi padamu aku adalah saudara Giamong? Lauwiye memaksa dirinya tertawa, kau berdongeng. Orang itu seakan sangat bangga atas dirinya sendiri, ia tertawa terkekeh lagi. Ketika orang itu sedang asik tertawa, Lauwiye telah mundur lagi beberapa langkah. Orang itu tiba-tiba berhenti tertawa. Nona kecil, kulihat mukamu pucat sekali, hatimu tidak tenang, rupanya ada suatu hal yang mengganjal dalam hatimu. Ketika orang itu bicara, suaranya selalu ditarik panjang-panjang, menengadah atau menggoyang-goyangkan kepala, seakan ia menyanyi di atas panggung. Tetapi pertanyaan itu diucapkannya dengan sangat serius sekali, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Karena hati Lauwiye takut, lalu mendengar orang itu bertanya demikian, ia menjadi terperanjat lagi. Buru-buru ia menggoyangkan tangannya. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Orang itu mendehem. Kalau begitu aku yang salah lihat, Lauwiye tidak bisa menjawab, hanya tertawa pahit. Orang itu menggoyang-goyangkan tangannya, membalikan tubuhnya terus melangkah maju. Lauwiye tidak menyangka orang itu akan pergi begitu saja hingga hatinya merasa sangat gembira. Ketika orang itu melangkah lima langkah, hati Lauwiye berdetak. Pikirnya, meskipun paras dan tingkah lakunya sangat aneh, tapi kelihatannya sedikit pun tidak bermaksud jahat pada dirinya. Mungkin juga ia telah mengetahui dirinya sedang mengalami kesukaran dan mau membantunya dengan setulus hati. Kini memang dirinya berada dalam kesukaran, kenapa lantas menolak kebaikan hatinya. Lauwiye terus berlari mengharapkan ia dapat lolos dari kejaran orang itu. Tapi kini pikirannya telah berubah. Bukan saja ia tidak lari, malah berteriak memanggil, Cian Pwe silahkan berhenti dulu. Orang itu masih berjalan dengan pelan. Kau kan tidak ada apa-apa, buat apa memanggil aku? Lauwiye maju beberapa tindak, saya memang ada suatu hal. Cuma baru pertama kali bertemu dengan Cian Pwe, saya tidak berani menyusahkan Cian Pwe hanya karena persoalan saya itu. Memang Lauwiye sangat cerdik, sekarang pun ucapannya sangat menarik. Orang itu tertawa, ini baru bagus, apa persoalannya ia berkata sambil membalikan tubuhnya. Lauwiye berpikir sejenak, lalu katanya, B, berapa hari yang lalu, S.Y.A., saya berkelahi dengan orang, lalu dengan tidak sengaja orang itu terbunuh. Apa yang hendak dikatakan Lauwiye adalah ia telah membunuh seseorang. Tetapi diucapkannya dengan kera yang sangat halus seperti kesalahan itu bukan terletak pada dirinya. Orang itu memutar-mutar matanya, lalu menggoyangkan kepalanya, rupanya salah bunuh. Hal itu dapat menjadi besar, dapat pula menjadi kecil. Andaikah membunuh seseorang pengemis kotor, dan membunuh seorang raja, sama-sama seorang manusia, tapi besar kecilnya tidak sama. Berkata Lauwiye, orang itu ialah, baru berkata sampai Disney, ia telah berhenti. Lauwiye berpikir, mau tak mau ia harus minta bantuan orang ini, maka ia harus menceritakannya, lalu menggigit bibirnya dan berkata, Orang itu datang dari pulau Tian'in, ia menamakan dirinya cucu dari pemilik pulau itu. Orang itu meluruskan tubuhnya, tadinya ia membongkokkan tubuhnya seperti seekor monyet besar, Kini tubuhnya diluruskan, tingginya ada delapan kaki, rupanya seorang tinggi semampai, tetapi tubuhnya hanya diluruskannya sebentar, Segera membongkok lagi, nak, ini agak kesukar sedikit. Tadi aku melihat anak pemilik pulau Tian'in, kau tahu, ia datang mencari kau. Kata Lauwiye, saya tahu, dia telah membawa kakakku. Orang itu mendehem, aku sudah mengerti, kamu kakak beradik membunuh orang itu, ya. Muka Lauwiye berubah dan berkata dengan terputus-putus, ya, kami berdua yang menghadapinya, Tetapi, orang itu yang turun tangan lebih dulu, maka kami terpaksa melayaninya. Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya, belum tentu, belum tentu. Hati Lauwiye berdepak-detak, apa yang dikatakannya pada orang itu memanglah omong kosong belaka, Tetapi ia tidak tahu bagaimana orang itu dapat tahu apa yang dikatakannya itu tidak benar. Buru-buru ia berkata, benar begitu. Hai-hai orang itu tertawa, nona kecil, rupanya kau telah lupa siapa aku. Lauwiye tertegun, siapa kau? Aku adalah saudara Giamong kata orang itu. Berdongeng ujar Lauwiye. Bukan berdongeng, kalau aku adalah saudara Giamong, tentu aku mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di neraka. Kalau ada setan-setan yang mati penasaran datang mengadu, mereka harus melalui aku dulu. Aku memungut uang semir, baru mereka dapat lahir kembali di dunia hari itu. Kebetulan aku ketemu anak itu, yang berlumuran darah, harta bendanya telah hilang semuanya, seperser pun tidak ada lagi. Baru bertemu dengan aku, lantas dia berteriak, aku penasaran sekali. Cerita itu diuraikan secara menarik sekali, kalau orang yang mendengarnya tidak ada hubungan apa-apa, walaupun nadanya terasa agak aneh, paling-paling hanya bisa tertawa geli. Tetapi didengar dalam telinga Lauwiye, karena ia mempunyai hubungan yang sangat terat dengan hal itu, maka ia terasa sangat menyeramkan. Tubuhnya gemetaran, dan giginya terus beradu-adu hingga menimbulkan suara tek-tek-tek. Orang itu menampakkan giginya lagi, nona kecil, apa yang diceritakan roh penasaran itu padaku, lain dengan apa yang ku dengar dari kau. Kata Lauwiye terputus-puts, dia, dia, itu, berbohong, ucapan itu belum habis, tapi ia telah merasakan perkataannya itu lucu sekali, karena orang itu telah tahu segala-galanya. Apakah memang ia betul-betul telah bertemu dengan roh penasaran di neraka? Orang itu berkata dengan serius, oh rupanya roh penasaran itu bohong. Kalau begitu dia yang salah. Hi anak itu berani membohongi aku, nanti aku tangkap lagi untuk ditanya lebih lanjut. Muka Lauwiye menjadi pucat, apa, apa, yang kamu katakan? Mau, menangkap roh anak itu? Ya kata orang itu. Lauwiye tertawa pahit, coba menenangkan dirinya, katanya, apakah kamu bisa? Kamu bisa menangkap roh? Orang itu mengakak, kau lupa lagi siapa aku? Lauwiye mengumpat dalam hatinya, mungkin orang ini sedang bergurau, siapa yang dapat menangkap roh? Kalau terus-menerus merasa takut, ini pun bukan suatu care baik, Maka ia memberanikan dirinya bertanya, tentu saja tidak lupa, kamu adalah saudara Giamong. Ya, aku adalah saudaranya Giamong, masa aku tidak bisa menangkap roh untuk ditanyai, coba kamu lihat, aku panggil dia datang, dia pasti datang. Sampai di sini, orang itu berteriak dengan meninggikan suaranya, hai. Roh penasaran, ayo keluar. Mendengar orang itu berteriak dengan sungguh-sungguh, Lauwiye yang berdiri di sampingnya itu berpikir dalam hatinya, Mungkin orang ini sedang bersandiwara, sudah sampai di sini, seharusnya ia sudah berhenti, masa ia bisa betul-betul memanggil roh? Tetapi, ketika Lauwiye berpikir demikian, tiba-tiba muncullah seorang dengan terhuyung-huyung dari semak-semak. Semak itu berjarak jauh juga dari Lauwiye, tapi di sinari matahari, dapat dilihat dengan jelas. Ketika melihat ada orang betul-betul keluar dari semak, Lauwiye ternganga. Orang itu datangnya cepat sekali, sekejap saja ia telah sampai di hadapan mereka. Dilihatnya rambut orang itu acak-acakan, sekujur tubuhnya kotor berlumuran darah, seakan memang betul-betul roh penasaran. Setelah melihat dengan jelas, Lauwiye menjerit sambil melompat mundur tiga tindak, ia berdiri di depan batu besar, dalam sekejap saja napasnya terengah-engah. Orang yang berlumuran darah itu, di kepalanya terdapat sebuah luka bekas bacokan, dilihat sepintas lalu, luka masih mengucurkan darah segar, sangat mengerikan. Apalagi dilihatnya dalam matelauwiye, lebih mengerikan lagi, karena orang berlumuran darah itu adalah orang yang dibunuhnya. Suatu hal yang tak dapat dipercaya adalah roh penasaran itu bisa muncul di siang hari bolong. Tetapi orang yang berdiri di hadapannya itu dapat dilihatnya amat jelas sekali. Orang mati tidak mungkin hidup kembali dan Lauwiye tahu seseorang mengalami luka separah itu, sukar untuk hidup lagi. Kalau demikian, yang berdiri di hadapannya itu manusia atau bukan? Kalau bukan orang, apapula yang berlumuran darah itu? Metel Lauwiye terbelalak, orang yang berlumuran darah itu sungguh sangat menakutkan hingga membuat bulu romanya berdiri, dan tubuhnya tak tertahan lagi bergidik dua kali. Lauwiye tidak mau memandang orang itu lebih lama, namun matanya terus menatap ke depan, hingga ia tidak mempunyai keberanian untuk mengalihkan pandangannya. Orang berlumuran darah itu makin lama makin dekat, sampai di hadapan Lauwiye dan orang setengah bayak itu, lalu berhenti. Gerak-geriknya tidak bersuara setelah berhenti. Ia pun tidak bersuara, tetapi sepasang matanya, terus memancarkan sinar cerah yang sukar dilukiskan, memandang Lauwiye. Lauwiye merasakan matanya berkunang-kunang, kepalanya ingin pecah. Tiba-tiba ia menjerit, lalu meranjakan tubuhnya ingin kabur. Tetapi, baru tubuhnya melesat, orang setengah bayak itu telah mencekal tangannya dan menariknya, mari, mari, roh penasaran itu telah datang. Kamu berdua boleh saling berikan keterangan, biar aku menjadi sebagai giamong untuk sementara dan mengambil suatu keputusan yang adil. Suara orang setengah bayak itu sangat menyeramkan, ditambah lagi dengan pandangan aneh yang dilontarkan orang yang berlumur darah itu, hingga dalam sekejap saja membuat Lauwiye merasakan seakan-akan dirinya benar-benar berada di neraka, lidahnya kaku, tubuh mempeku, tidak dapat bicara. Orang setengah bayak itu tertawa cekikikan, eh, kenapa kau tidak bicara? Tadi kau masih ngomong, katamu orang yang kau bunuh itu memang harus mati, kini roh penasaran itu telah kupanggil, kenapa kau tidak mau bicara? Kini hati Lauwiye kaget setengah mati. Ia berusaha memiringkan kepalanya untuk tidak melihat orang yang berlumur darah itu dan tenggoroknya menjadi kering, tidak bisa mengatakan apa-apa. Didesak oleh orang setengah bayak itu, baru ia berkata dengan sangat terpaksa, kau, kau sebenarnya siapa? Orang setengah bayak itu tertawa lagi, pertanyaanmu itu, tanya aku atau tanya dia? Tanya kau kata Lauwiye dengan napas yang terengah-engah. Ai, orang itu tertawa lagi, nona kecil, kenapa daya ingatmu jelek sekali? Sudah berapa kali ku katakan adalah saudaranya Giamong. Lauwiye tadinya adalah seorang yang sangat cerdik, tapi kini hatinya kacau balau, ia tidak berdaya apa-apa, kau jangan mempermainkan aku lagi, kau mau apa, katakanlah terus terang. Orang setengah bayak itu berkata dengan perlahan, aku mau apa? Orang yang mati di bawah tanah itu bukan aku, aku tidak mau apa-apa, cuma roh penasaran ini yang mau membuat perhitungan denganmu. Aku pun tidak tahu ada keruatan apa antara kamu seorang manusia dan setan ini, biarlah kamu sendiri yang urus, aku tidak mau turut campur, katanya sambil melepaskan tangan Lauwiye, dan memiringkan tubuhnya. Ketika ia memiringkan tubuhnya, tidak terlihat ada gerakan apa, tiba-tiba tubuhnya telah mental ke atas, bagaikan sebuah tonggak yang dipentalkan ke udara. Setelah tubuhnya mental di udara, orang setengah bayak itu menggoyangkan kedua tangannya, lalu tubuhnya turun ke bawah. Baru menyentuh tanah lalu mental kembali, dalam sekejap saja telah hilang bayangannya. Melihat orang setengah bayak itu pergi, hati Lauwiye terperanjat, karena setelah orang itu pergi, tinggalkan ia seorang diri yang berhadapan dengan roh penasaran itu. Bagaiman ia tidak menjadi lebih kaget lagi? Teh tapi ia balik berpikir, tadi ketika ia ingin kabur, roh penasaran itu tidak berbuat apa-apa, malah orang setengah bayak itu yang mengulurkan tangan mencekal dirinya. Kini orang itu telah pergi, kalau tidak kabur sekarang, tunggu kapan lagi? Pikirannya itu terjadi dalam sekejap saja. Setelah ada keputusan, ia tidak sungkan lagi, tubuhnya beranjak melesat ke atas, 4-5 kali jungkir balik, orangnya telah berada sejauh 7-8 tombak. Ia tidak mendengar ada suara orang mengubernya dari belakang, hatinya menjadi tenang. Tetapi ia tidak berani menoleh ke belakang, terus lari kalang kabut ke depan. Sekejap saja ia telah lari sejauh 6-7 li, dilihatnya di depannya ada sebuah desa kecil. Di depan desa itu terdapat beberapa pohon dan ada beberapa orang di bawahnya yang sedang makan-makan dan minum-minum. Begitu melihat ada manusia, hati Lawie menjadi agak tenang, langkahnya diperlambat, hatinya masih juga kaget, jangan-jangan roh penasaran itu masih mengikutinya dari Baal Kang. Setelah ia melihat di belakangnya betul-betul tidak ada orang lagi, baru ia dapat menghela nafas dengan lega, mengangkat kakinya maju perlahan-lahan. Sampai di hadapan orang desa itu pada menengah dah melihatnya. Lawie merasa sangat dahaga, ia berlaku tidak sungkan-sungkan mengangkat teko teh seraya berkata, minta tehnya, ia mengambil teko dulu baru bicara, lalu mengambil sebuah cawan menuang teh, dan pada saat inilah ia baru tahu wajah orang-orang desa itu agak aneh. Meti mereka pada melihatnya. Lawie berkata dengan agak marah, lihat apa aku cuma minta secawan air teh, bukan minta nyawa kamu. Ada apa yang patut dilihat? Orang-orang desa itu semuanya peladang, di samping mereka terletak pacul, rupanya mereka baru pulang dari ladang. Tetapi kini, wajah mereka menjadi pucat-pucat semuanya. Masih lumayan kalau Lawie tidak bersuara, setelah ia bersuara, terdengar teriak mereka, ada hantu, mereka berteriak sambil mengangkat kaki seribu. Tingkah laku orang-orang desa yang mendadak itu membuat hati Lawie berdebar-debar, ia hanya menganggap roh penasaran itu berada di belakangnya lagi, maka mengagetkan orang-orang itu hingga mereka kabur. Buru-buru ia menoleh ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa. Ketika ia menoleh lagi, melihat ada satu-dua orang desa yang bergerak agak lamban yang masih berteriak-teriak, hingga membuatnya menjadi marah. Buru-buru ia mengumpulkan tenaga murninya mengangkat tubuhnya. Walaupun orang-orang desa itu berlari dengan cepat, tapi mana dapat menandingi ilmu. Mengentengkan tubuh Lawie. Sekali kelebat saja, ia telah dapat menyusul seorang desa yang larinya terbelakang sekali. Diulurkannya tangannya mencekal bahu orang itu, dan menarik secara kasar, mengapa kau berteriak? Di mana hantu itu wajah orang desa itu menjadi pucat sekali, katanya terputus-putus, kau, kau, bukan, hantu? Lawie dengar, agak terperanjat, aku hantu. Ada apa yang aneh di mukaku katanya sambil mengusap-usap mukanya. Ketika tangannya merabat pipinya, ia jadi terpaku. Rupanya apa yang dirabatnya itu adalah sesuatu yang basah dan dingin, seakan darah segar yang hampir membeku tapi belum beku sama sekali. Hati Lawie sangat terperanjat, buru-buru ia menurunkan tangannya, dilihatnya tangannya itu penuh dengan warna merah menyala, apalagi kalau bukan darah. Muka Lawie penuh dengan darah. Dari mana datangnya darah itu? Dan kapan pula darah itu terpoles di mukanya? Ia mematung saking kagetnya, tentu saja ia tidak berniat untuk mencekal orang desa itu lebih lama. Orang desa itu terlepas dari cengkeraman mau, ia lari terbirit-birit. Lawie terpaku, sesaat kemudian ia baru mendusin. Ia tahu persoalan hari ini agak aneh, yang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Orang setengah baya yang mengaku saudaranya Giamung itu, orang yang berlumuran darah itu, kesemuanya ini, jangan-jangan ditujukan pada dirinya sendiri. Kalau tidak berusaha mengelak, jangan-jangan dirinya akan tertimpa balasan hukum karma. Ketika ia memikirkan keadaan dirinya sendiri yang berada dalam bahaya, timbulah suatu perasaan yang sangat takut dalam hatinya. Segera ia terasa, walaupun dunia ini sangat besar, tapi tidak ada tempat baginya untuk berpeduh. Ia mengitari pohon-pohon itu, membuat satu lingkaran. Tiba-tiba ia menengadah, dilihatnya ada asap mengepul dari desa itu, hati Lawie berdepak dan mengumpat dalam hatinya, desa. Ini sangat terpencil, kalau bersembunyi di sana, jangan-jangan musuhnya takkan dapat mencarinya. Ia berpikir dapat bersembunyi di desa itu, buru-buru mengangkat tubuhnya melesat melayang ke depan. Sepanjang jalan, ia telah berpikir masak-masak, tidak langsung masuk ke desa itu, hanya berhenti di sebuah gubuk yang berada di luar tembok dari desa itu. Ia mendekati tembok, pasang kuping dengan seksama, terdengar ada suara rintihan yang mengalun dari dalam. Tampaknya seakan ada orang yang sedang sakit di dalam gubuk itu. Lawie merasa sangat tepat dengan pikirannya, buru-buru mendatangai pintu depan dan mendorongnya. Pintu itu berdenyi terbuka, terdengar suara tarikan napas yang tengah-engah dari dalamnya. Kemudian ada suara orang berkata dengan tidak ada tenaganya, kau sudah kembali? Cepat berikan aku secawan air. Lawie berdiri di pintu tidak bersuara. Lalu ia melangkah masuk, karena dalam gubuk itu sangat gelap, ia tidak dapat melihat apa-apa. Berselang sesaat baru dapat melihat isi gubuk itu, kecuali sebuah balai, sebuah perapian, tidak ada lagi yang lain. Boleh dikatakan kosong melompong. Di atas balai itu ada sebuah tikar, di atas tikar itu ada seorang meringkuk, rupanya orang inilah yang merintih dan minta air tadi. Lawie mengumpat dalam hatinya, orang ini tentulah orang yang termiskin di desa ini. Betul apa yang dikatakan pepatah, orang kaya biar jauh di balik gunung, masih ada yang tanya, orang miskin di sebelah tidak ada yang sebut-sebut. Keluarga ini rupanya tidak mempunyai anak, yang satu berbaring di atas balai sedang sakit, yang satu lagi, taruhlah hilang beberapa hari, tentu tidak ada orang tahu. Kalau begitu, ia hanya membunuh dua orang ini, lalu ia dapat bersembunyi beberapa hari lamanya. Lawie berpikir sambil melangkah maju, sampai di pinggir balai, katanya, kau mau air. Orang yang meringkuk itu merintih, ya, aku haus sekali aku terluka hampir 70 lubang, hampir saja kau mati kehasan. Tadinya Lawie bicara seraya mengangkat tangannya untuk memukul mematikan orang itu. Tetapi tiba-tiba ia mendengar orang itu berkata demikian, ia tertegun. Dan ketika tertegun itulah, orang yang berbaring di atas balai telah bangkit duduk. Cahaya di dalam gubuk itu sangat gelap. Ketika orang itu duduk Lawie pun dapat melihat muka orang itu penuh dengan kotoran bekas darah, sepasang matanya memancarkan sinar yang aneh dalam kegelapan. Dia bukan orang lain, dia adalah roh penasaran yang hendak di elaknya. Sekejap saja, Lawie ingin melangkah mundur, tetapi kedua kakinya menjadi lemas, dan gedubuk, ia terkulai di atas tanah. Buru-buru ia menekan pinggiran balai ingin bangkit berdiri, terdengar orang yang berlumuran darah itu bicara lagi. Titik dua Lau Konio, lama tidak jumpa, kau baik-baik saja ia membuka suara, terasa suasana lebih menyeramkan lagi, hingga sekujur tubuh Lawie menjadi dingin. Mana mungkin Lawie menjawabnya? Ia hanya berusaha untuk menggerakkan tubuhnya supaya tidak begitu dekat dengan balai-balai itu. Tetapi ini pun tidak dapat dilaksanakannya. Malah roh penasaran itu yang bergerak lagi dan mengulurkan tangan menekan lengan Lawie. Kedua tangan Lawie menekan pinggiran balai, melihat orang itu menekan tangannya, buru-buru ia ingin menarik tangannya, tapi sudah terlambat, tangannya ditekan iotu dengan kuat. Lawie merasakan tangan orang itu dingin sekali, tangan orang hidup sungguh tidak mungkin sedingin ini. Kini yang menekan tangannya, seakan bukan tangan melainkan sebatang es Lawie berkata dengan nafas terengah-engah, kau, kau, kau. Orang itu membuka mulutnya menampakkan gigi putihnya yang menyeramkan itu, katanya, Lau Konio, tentu kau kenal padaku bukan aku adalah orang yang menanya jalan tempo hari, kau tidak lupa bukan? Lawie dengar, kepalanya mendengung, terasa olehnya dunia ini berputar-putar. Ia hanya teringat ucapan ini, aku adalah orang yang menanya jalan tempo hari. Hari itu, hari itu, dalam ketidaksadarannya, Lawie samar-samar teringat kembali pada hari itu. Hari itu udara cerah sekali, di atas jalanan ada dua ekor kuda yang sedang berpacu. Di belakang kuda itu diikuti oleh empat ekor anjing pemburu yang bertampang galak-galak, dan raungan mereka nyaring sekali, di atas kepala mereka sedang terbang berputar dua ekor burung elang pemburu. Di atas punggung kuda itu ada sepasang muda-mudi, gagah perkasa, mereka itu adalah Lau Yohang dan Lau Wie. Keduanya meninggalkan rumah pergi berburu. Hari ini cerah sekali, tapi mangsa mereka tidak begitu banyak. Lau Yohang mengangkat pecutnya mengajak Lau Wie menuju ke gunung. Jalan gunung itu berliku-liku. Setelah melewati enam tujuli, di depan tidak ada jalan lagi. Lalu Lau Yohang berhenti, katanya, Mo Ichu, jangan-jangan di sini ada mangsa besar. Ucapan Lau Yohang baru habis, terdengar dalam semak di hadapan mereka berkersekan gerakan. Lau Wie sangat cepat, segera membentangkan busurnya dan seru sebuah anak panah dilepaskannya. Tetapi tidak ada hewan yang keluar, hanya seseorang tiba berdiri dari semak itu. Tangannya mengapit panah yang dilepas Lau Wie tadi. Lau Yohang dan Lau Wie berdua menjadi terperanjat, dan ah teriak mereka. Dalam semak itu ada orang, ini diluar dugaan Lau Yohang dan Lau Wie berdua, dan panah yang dilepaskan Lau Wie tadi, kini berada dalam tangan orang itu. Rupanya, orang gitu pandai silat, itulah yang membuat Lau Yohang dan Lau Wie menjadi kaget. Tetapi mereka mengandalkan ketenaran nama ayah mereka di kalangan Kang O, mereka bukan saja tidak menyatakan penyesalan mereka, malah memandangnya dengan pandangan hina. Orang itu berkata seraya mengangkat panah, kalian berdua menganggap manusia sebagai hewan, itu adalah keliru.